Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kepada sahabat-sahabatku semuanya pada kerabatan siang kali ini saya kedatangan teman saya yang juga pembakas rambut Mas Al-Mas Ali Mokhtar di sini Mas Ali disini ingin mengasahkan gunting sasaknya sama pisau drivernya jadi baru pertama kali ya baru pertama kali ini jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin memutuskan saya apa yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya itu enggak enggak ngomong kosong ya enggak ngolak pasti benar ini sediasa ini Pak jadi sediasa peluru teman-teman ini terlalu kencang ya sahabat ya untuk tuasnya ini kalau menurut saya terlalu kencang dan ini ini jarang sekali dikasih oli ya warna Hai cerah dikasih oli tapi ini saya enggak enggak ingin otak-otak ini ya karena beliau ini cuma ingin mengasahkan ya saya enggak usah dari sini tapi kita cukup saja membuka mata besok driver sekaligus mengasah ini paling orang ini sih satu-satunya 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 kipin dan nggak pokok ini ada dua ya ada dua pisau piper dan dua konten sasa karena nanti ini untuk kerja tapi kita harus kita tepat di sini kita pakai gomba gomba lagi penting gomba lama karena jadi bagi saat yang ingin membuka mesin atau membuka sebut perusahaan di tahan ini kita simpen dulu kita letakkan diri bawah ya kalau jatuh nanti sayang jadi kita disini jadi rekomendasi bagi sahabat semuanya yang ingin membuka pang sambut dan ternyata sahabat kurang ada dananya untuk membeli kriper bisa jayang seperti ini yang hitam caranya berapa yang 950 dulu ini 950 mungkin sekarang sudah satu juta nanti sampai 60 kuai ini sekaligus Pak Ali ini ingin tahu cara saya karena saya mengamblas kukusannya aja nggak nggak tergores ini nggak tuh belum coba kalau yang ini ini saya rasa cuman yang sebelah sini ini tuh tuh potong kok oke kasih lama-lama langsung kita ambil kita ambil amplasnya ini amplas 500 cw sahabat ya atau cw ini yang sudah saya lipat dan sudah saya potong untuk mengambil amplas bagi sahabat ya untuk sekian saja pembahasan kali ini bahwa sebagai pengampas gambut sebaiknya harus bisa mengasak apa itu pisau lipatnya karena juga bisa menempatkan cuan di samping itu kita kalau punya mesin yang sekiranya pisau nya itu aus atau nggak terlalu bajam kita bisa mengasaknya untuk bekerja lagi jadi kita enggak membuang uang percuma ya baik itu sekian bila ada sahabat yang ingin melihat tutorialnya silahkan simak video saya sebelum ini supaya bisa dapat ilmu yang ada yang bermanfaat jadi sekarang kita enggak jadi apa ya enggak jadi saya saya tembunyikan ya sahabat karena Pak Ali ingin di video kan saja kasihan yang ingin belajar nanti enggak tahu caranya maka akan saya kasih tutorialnya langsung saja ya sahabat kita pakai yang masih tajam tajam ini ada bekas yang belum dipakai jadi paling disini juga pangfukur sahabat ya di meni pak bagaimana tambak emas tambak emas itu mau kepenerogor sahabat jadi jauh-jauh batasan madun menerogo batasan madun menerogo aduh kurang-kurang tutorialku ya ayo keringetan Bismillahirrahmanirrahim ini 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 ketebalanya itulah ketebalanya itulah ketebalannya Mereka ini bekas gitu di sini ketebalan ini pahalikan ini eh tuh Lu, Lu, Bapak Ini tau sama nasa apa Pak? Tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya sahabat Disini akan saya bagikan sebuah ilmu Yang mana Ya harus kita pelajari ya sahabat Yang sudah saya pelajari Dari beberapa teman-teman juga Bahwa Sukses itu ada ilmunya ya sahabat Jadi kita ini bicara tentang masalah Pangkas rambut ya Yang saya bahas disini Jadi pembahasan video yang terpokok itu disini Bahwa Sukses itu ada ilmunya Kalau kita ingin sukses di dunia pangkas Maka kita juga harus Punya ilmu Punya ilmu tentang pemangkasan Pangkas rambut yang bagaimana Yang cocok Yang sesuai dengan Karakter orang Indonesia Karena kita Karena kita ada di Wilayah Indonesia Biasanya orang Indonesia itu Totokromone baik ya Andap asor atau Sopan santunya itu tinggi Jadi yang kita perlukan adalah Tentang Sekil komunikasi sahabat Jadi selain komunikasi Yang perlu kita pelajari Kita perbaiki Supaya kita sukses di dunia pangkas rambut Kita juga harus memperbaiki Yang namanya Sekil Baik itu sekil pemotongan rambut kita Kita bisa belajar dulu Memangkas rambut dulu Jangan langsung buka saja Terus sabar menanti pelanggan Jangan sampai kita Tidak sabaran Jadi harus sabar Karena memang Menjadi pemangkas rambut Menjadi pemangkas rambut itu Butuh proses ya Yang juga tidak Tidak sedikit atau Lama prosesnya Harus kita lalui Terus Ramah juga Kita harus ramah Kepada seseorang Ini budaya timur Kita ini di Wilayah timur Indonesia Kita harus ramah Terus komunikasi Itu yang penting Sahabat Bagaimana cara kita Menyapa pelanggan kita Sapa Kita salam Kita ajak obrol Itu penting sekali Terus kita juga Harus bisa mengasah ya Ini seperti saya ini Jadi bagi sahabat yang ingin Mendapatkan cuan Selain dari pangkas rambut Sahabat bisa Membuat tutorial Membuat tutorial Atau Sampingan Bisa Cara mengasah Pejualan Yang sekiranya tidak Memerlukan waktu yang banyak Itu bisa sahabat Serapkan Terus bisa Caranya Stiling rambut Bagaimana rambut Basta meri yang cocok Untuk merapikan Itu bagaimana Jadi Kalau kita Ingin sukses Di dunia pangkas rambut Kita harus Full Di Rambut Tentang rambut Bagaimana cara Mengatasi Problem dari Orang yang datang Ketempat kita Itu yang pertama Bila kita Ingin sukses Di dunia pangkas rambut Karena Tidak Tidak Mesti di dunia pangkas rambut Ya sahabat Jadi kalau kita Ingin sukses Di bidang apa saja Kita harus Tahu ilmunya Itu yang terpenting Jangan sampai kita Asal-asalan Kalau ingin Buka pangkas rambut Langsung buka saja Nggak ada ilmunya Ya nanti Sahabat akan Sepi sendiri Pangkas rambutnya Terus Yang kita bahas Yang kedua Ini saya sambil Ngopi ya sahabat Ngopi Sambil Makan Telo Goreng ya Kita bahas Tentang investasi Ya sahabat Jadi skill Pangkas rambut Itu kalau sudah Sukses Sudah lama Sudah Melalui Sudah melalui Beberapa tahap Ini maaf ya Saya Ngomongnya agak Blipet Kalau sudah Sukses Di Perpangkasan Maka Potong rambut Bisa menjadi Investasi Bahasabat Kita hanya Bermodalkan Satu Kliper Pada awalnya Ya Jadi kita itu Nggak usah Pusing-pusing Jadi bagi kalian Semuanya yang ingin Buka mas rambut Jangan terlalu Berspekulasi Yang terlalu Tinggi Atau bahasa Jawanya Angen-angan Kedowuren Weh Sampen Buka Wai Sampen Buka saja Seadanya Nggak usah Di tempat yang Rame dulu Atau di tempat yang Mewah dulu Nggak usah Seadanya saja Kalau ada tawaran Di tempat teman Ya Ambil Kalau hanya di rumah Ya Kerjakan Modalnya cuma satu Punya kliper Yang bagus Tidak terlalu Tidak harus mahal Bagus Tidak harus mahal Mas Terus gunungnya Gunungnya apa Gimana Atau nggak beli Gunting terserah Anda Gunting Bisa Minta ke Saudara Juga ada Di tempat juga ada Di rumahmu juga ada Pasti ada gunting itu Jadi modalnya cuma Kliper saja dulu Step by stepnya Lama-lama Maka akan Bergembang sendiri Kalau Anda Sabar Sabar telaten Karena Sopo Wong sing telaten Pasti panen Wibahasanya Wong Jowo Pribahasanya Yang Jawa Pribahasa Orang Jawa Barang siapa Yang telaten Maka Panen Sopo sing konsisten Maka Akan Meraih Keuntungan Kalau Diterjemahkan Begitu ya Jadi bagi sahabat Ya harus telaten Karena membuka Pangas rambut Jangan sampai Kita terlalu Berspekulasi Kalau enggak Di tempat rame Nanti siapa Yang datang Itu harus Dibuang Jauh-jauh Pemikiran semacam itu Jangan sampai Kita Menduakan Kekuatan Tuhan Maksudnya Kita itu Mengatur Tuhan Jadi jangan sampai Kita begitu Kita ini Diatur Tuhan Bukan Mengatur Tuhan Tukas kita Hanya Ihtiar Atau berusaha Ya tadi Kalau ingin sukses Maka Ilmunya itu Kalau kita ingin sukses Di dunia pangkas Maka harus Belajar dulu Sabar Menanti pelanggan Ramah Komunikasi yang baik Bisa menata rambut Atau Kalau ada komplain Atau ada masukan Kita terima Terus ini juga Investasi Sabar Kalau kita sudah Lama Sudah Banyak pelanggan Otomatis Tuhan kita juga Banyak Dan kita bisa Membuka Cabang Ya Cabang Pangkas rambut Ini saya sambil Makan Tilo ya Jadi kita disini Ngobrol santai Inti dari video ini Jadi gak usah Terlalu tegang Sampai saja Yang penting Ilmunya Masuk Terus Apa saja yang perlu Kita kerjakan Buat investasi Kalau kita Ingin Investasikan Diri kita Atau kita Ingin mendapatkan Modal Atau biaya Atau uang Dari Pangas rambut Maka kita Juga harus Adanya saja Kalau ingin Membuka Pangas rambut Anda tahu Apa itu Investasi Jadi Investasi itu Tidak harus Atau bukan Mengeluarkan Yang namanya Modal Saya ulangi lagi Investasi Itu Tidak harus Atau Bukan Mengeluarkan Modal Tetapi Investasi Menggunakan Yang ada Karena kita Ingin Laba Ingin Inting Ingin Untung Bati Jadi kita Seadanya saja Dulu Jangan sampai Kita Berspekulasi Tinggi Angan-angani Duhur Buka Barbershop Pangas rambut Modal Utang Utangan Modanya Hutang Kalau Anda Hutang Teman Mending Hutang Saudara Mending Tidak ada Bunganya Kalau hutang Bank Ada Bunganya Juga harus Bayar Hutangnya Memet Jobenduru Hancur Luar Dalam Jadinya Jadi Kalau bisa Seadanya Dulu Opo Nye Kuih Dinggu Simpeteng Ngo Angan-angani Duhuren Jangan Sampai Kita Memiliki Angan-angan Terlalu Tinggi Kita Kejakan Dulu Niat Bismillahirrahmanirrahim Buka Pangas rambut WCNE Harap Meneng Emperan Umah Terserah Sampai 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 Modal Terlalu Banyak Karena Kita Memuka Usaha Untuk Mendapatkan Yang Namanya Cuan Namanya Untung Kalau Untungnya Sudah Banyak Baru Kita Memuka Yang Baik Atau Memperbaiki Pangas Kita Kita Bisa Mendirikan Barbershop Bisa Mendirikan Cabang Itu Dari Mana Dari Model Yang Kecil Jadi Jangan Salah Sahabat Kalau Sahabat Salah Langkah Di awal Maka Salah Semuanya Sahabat Saya Saya Jamin Gulung Tikar Sudah Banyak Contohnya Dari Teman Teman Kita Yang Ingin Memuka Pangas Rambut Atau Barbershop Itu Sekalanya Tinggi Sekalanya Besar Mereka Berspekulasi Bahwa Oh Ternyata Pangas Itu Rame Wah Tak Buka Model Barbershop Model Barbershop Enek Bucete Enek Anun Wabeh Ada Fasilitasnya Dengan Tarif Yang Tinggi Siapa Yang Akan Cukur Kita Itu Namanya Jasa Itu Harus Babat Dulu Harus Merintis Dulu Kalau Nggak Merintis Dulu Nggak Tahu Kita Nggak Bisa Mengenalkan Diri Kita Dulu Itu Penting Sekali Maka Poin Yang Terpenting Adalah Belajar Dulu Sabar Dan Lain Lain Yang Terpenting Adalah Komunikasinya Itu Yang Investasi Terus Orang Yang Punya Usaha Mandiri Saya Ulangi Lagi Ini Untuk Anda Semuanya Yang Mungkin Sebagai Pemangas Rambut Orang Yang Punya Usaha Mandiri Sendiri Itu Tenang Orang Yang Punya Usaha Sendiri Itu Tenang Karena Apa Mau Buka Dapat Uang Tidak Buka Tidak Ada Yang Melarang Jadi Itu Sahabat Jadi Tadi Terpotong Kalau Orang Punya Usaha Mandiri Saya Ulangi Lagi Kalau Ada Atau Orang Yang Punya Usaha Sendiri Atau Mandiri Itu Tenang Mau Buka Dapat Uang Kalau Tidak Buka Tidak Ada Yang Protes Tidak Ada Yang Melarang Contohnya Paling Mudah Dan Tidak Terlalu Banyak Mudah Tukang Cukur Rambut Karena Disini Konteksnya Adalah Pemakas Rambut Jadi Kita Kalau Punya Usaha Sendiri Itu Tenang Sahabat Itu Yang Saya Rasakan Sekarang Jadi Kalau Sahabat Yang Pemula Yang Mungkin Harus Melalui Beberapa Proses Yang Panjang Saya Dulu Sudah Merasakannya Maka Bagi Sahabat Yang Pemula Saya Berharap Tetap Bersabar Tidak Usah Terlalu Banyak Bersepekulasi Buka Apa Adanya Dulu Dengan Mesin Yang Seadanya Dulu Nanti Kalau Sudah Banyak Modalnya Banyak Pelanggannya Sudah Sudah Banyak Uangnya Baru Bisa Membeli Alat Yang Baru Lagi Kita Perbaiki Lagi Jadi Ada Prosesnya Terus Yang Namanya Kun Faya Kun Ini Yang Terpenting Juga Terkadang 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 Manusia itu Mempersulit Diri Sendiri Contohnya Saya dulu Juga Begitu Mempersulit Diri Sendiri Maka Dengan Pengalaman Ini Saya Berbagikan Kepada Anda Semuanya Jangan Mempersulit Diri Sendiri Kalau Ingin Buka Ya Seadaan Saja Kita Kita Jalan Saja Nanti Tuhan Yang Mengaturnya Ikhtiar Kalau Ibaratnya Itu Syariatnya Wah Ini Terlalu Tinggi Nanti Kalau Kita Bicara Syariatnya Orang Yang Mencukur Rambut Yang Ramah Yang Sabar Yang Komunikasi Itu Jalannya Syariat Syariatnya Karena Kita Bekerja Itu Juga Beribadah Kalau Kita Nihati Juga Beribadah Syariat Bagaimana Bila Ingin Pangkas Kita Itu Rame Itu Bagaimana Itu Ada Ilmunya Ya Tadi Syariatnya Belajar Dulu Kalau Ada Model Model Baru Kita Ikuti Trendnya Trendnya Apa Harus Kita Belajari Kita Jangan Monotone Kalau Kita Tidak Bisa Komunikasi Baik Harus Kita Belajar Paling Tidak Kita Ramah Karena Kita Di Dunia Timur Di Indonesia Kita Diperlukan Yang Namanya Ramah Orang Kalau Kita Gimana Kita Senyumin Kita Tidak Modal Cuma Kita Senyumin Maka Dia Akan Balik Senyum Kepada Kita Itu Sudah Ada Poin Plus Kepada Diri Kita Beda Dengan Orang Orang Kalau Kita Simpangan Atau Kita Berjalan Terus Bertemu Kita Menoleh Atau Kita Tidak Senyum Kita Terlalu Melotot Matanya Maka Kita Juga Akan Gimanain Gitu Ya Tidak Enakan Orang Yang Kita Lihat Itu Juga Merasa Oh Ini Orang Sombong Angkuh Maka Apapun Sekil Yang Kita Perlihatkan Kepada Dia Maka Dia Tidak Akan Mau Ke Kita Itu Harus Dicatat Oleh Anda Dengan Baik Baik Ini Penting Sekali Kun Faya Kun Jadi Kalau Kita Buka Usaha Syariat Tadi Belajar Ramah Komunikasi Yang Baik Terus Gimana Hakikatnya Yowes Kalau Hakikatnya Kalau Kita Sudah Terapkan Syariatnya Maka Hakikatnya Rame Atau Tidak Itu Bukan Urusan Kita Urusannya Allah Subhanallah Urusan Tuhan Itu Karena Rezeki Sudah Ada yang Mengaturnya Jadi Kan Ada Ada Sahabat Saya Yang Mungkin Sudah Saya Kasih Tahu Teman Saya Sendiri Di Rumah Yang Juga Pembangkas Rambut Sekarang Dia Tidak Buka Tidak Buka Pangkas Rambut Dia Ganti Profesi Terus Suka Bertanya Atau Merasa Kurang Yakin Kalau Buka Pangkas Rambut Itu Di Rumahnya Karena Jalannya Itu Buntu Atau Di gang Jalan Sempit Dia Tidak Bedi Atau Merasa Bahwa Kalau Saya Buka Nanti Di Dalam Siapa Yang Akan Cukur Ke Tempat Saja Itu Persepsi Yang Harus Kita Buang Kita Itu Bukan Siapa Siapa Kita Itu Makhluk Tuhan Tukas Kita Hanyalah Ikhtiar Hanyalah Berusaha Maka Setelah Itu Itu Bukan Urusan Kita Yang Mengaturnya Atau Yang Menjalankannya Itu Urusan Tuhan Jangan Sampai Kita Mau Usaha Saja Harus Hutang Hutangan Kita Yang Kita Perlukan Untuk Membuka Pangkas Mesin Dulu Belebak Untuk Tutup Sarong Sarong Bekas Itu Bisa Gunting Bekas Itu Bisa Anda Cek Video Saya Gunting Saya Sudah Lama Gunting Warisan Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Bisa Kalau Sudah Tuhan Berganda Atau Berfirman Berkata Kun Faya Kun Maka Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Tuhan Jadi Sahabat Harus Bisa Seperti Ini Jadi Kita Tidak Mengandalkan Yang Namanya Otak Kita Kita Harus Mengandalkan Yang Namanya Tuhan Tuhan Kita Andalkan Bagaimana Caranya Ya Kalau Kita Mau Buka Usaha Jangan Lupa Ketika Pagi Hari Sholat Dukha Bagi Yang Muslim Sholat Dukha Ini Saya Menasihati Diri Saya Sendiri Ya Saya Menasihati Anda Di samping Itu Menasihati Diri Sendiri Karena Saya Tidak Setiap Hari Sholat Dukha Itu Mungkin Satu Bulan Satu Kali Kalau Malam Ya Sholat Malam Kalau Perlu Itu Gunanya Apa Kita Ini Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Tuhan Sudah Bergandak Kun Faya Kun Tidak Ada Yang Mustahil Jadi Itu Harus Kita Terapkan Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Kita Enjoy Orang Yang Punya Sekil Pasti Tenang Enjoy Contohnya Juga Bangas Rambut Apapun Sekilnya Editing Bangas Rambut Terus Pintar Pintar Jualan Pintar Memasak Itu Juga Termasuk Sekil Jadi Harus Kita Maksimalkan Potensi Potensi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Ya Bara Siapa Yang Telaten Maka Panen Tadi Kun Faya Kun Kalau Allah Sudah Berkata Kun Faya Kun Maka Jadilah Tidak Ada Yang Mustahil Di Dalam Hidup Ini Semoga Pembahasan Yang Sikat Ini Ada Manfaat Kepada Kita Semuanya Ya Saya Doakan Dan Mari Kita Berdoa Semoga Apa Yang Kita Cita Citakan Terkabul Dan Kita Sukses Di Dunia Dan Akhirat Sekian Dari Saya Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh